Di tengah pertarungannya, tiba-tiba Tang San muncul dan menghentikan mereka. Dia berkata kalau proses operasinya berhasil dan berjalan lancar. Tang San lalu meminta guru-gurunya untuk tidak khawatir dan membiarkannya menyelesaikan urusannya dengan kakek Dugu. Kakek Dugu lalu memberitahukan kepada Tang San tentang kondisi Xiaowu yang telah kehilangan kekuatan rohnya. Dia berkata kalau kemungkinan besar Xiaowu sudah tidak bisa lagi mengembalikan kekuatannya yang hilang. Setelah Tang San berhasil menyelamatkan Dugu Yan, kakek Dugu lalu mengajaknya ke lembah kaki gunung, di mana terdapat banyak sekali tanaman obat. Kakek Dugu menyuruh mereka mengambil tanaman itu sebanyak yang mereka mau. Untuk nantinya bisa mereka jual dan uangnya dapat digunakan untuk membayar uang pendaftaran turnamen akademi roh. Ternyata di sana terdapat sebuah pintu dimensi yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun sebelumnya. Kakek Dugu menjelaskan kalau lembah ini tercipta saat terjadi perang besar antara balai roh pelindung melawan master dunia douluo dengan sembilan cincin roh. Lalu Tang San mendengar sebuah bisikan yang menyuruhnya menggunakan roh pelindung rumput untuk masuk ke tempat tersebut. Dan ternyata benar, Tang San dan Xiaowu berhasil masuk ke dimensi itu. Tempat itu ternyata adalah sebuah dimensi yang dibuat oleh almarhum ibunya Tang San di saat-saat terakhirnya. Di sana ibunya meninggalkan sebuah pesan untuk Tang San melalui media roh rumput. Dia juga meninggalkan warisan kekuatan untuk Tang San berupa berbagai macam tanaman dewa dan sebuah sendang. Di mana sendang itu bisa membantunya menyerap cincin roh di luar batas kemampuannya. Setelah Tang San selesai mendengar pesan terakhir dari ibunya, Xiaowu lalu terbangun. Dan ternyata di sini ketika cincin rohnya telah kembali. Dan kekuatan rohnya telah penuh. Menyadari hal itu, mereka lalu mengambil beberapa tanaman dewa warisan ibunya dan segera kembali ke dunia nyata. Setelah kembali, Tang San membagi-bagikan tanaman itu kepada kakek Dugu dan teman-temannya di Silangke. Yang masing-masing memiliki kasiat berbeda sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, Tang San pergi menemui Master Xiao dan Kepala Akademi. Dia memberikan sebuah tanaman yang bisa membuat Master Xiao mampu menambah kekuatannya untuk mendapatkan cincin roh ketiga dan seterusnya. Sementara Kepala Akademi diberikan sisa tanaman dewa lainnya untuk dijual. Yang uangnya bisa mereka gunakan untuk mendaftar di turnamen Akademi Roh. Di sini Master Xiao menyadari kalau semua tanaman tersebut tidak mungkin berasal dari gua tempat kakek Dugu. Tang San lalu menceritakan yang sebenarnya. Tentang lembah tanaman obat dan dimensi peninggalan ibunya yang ada di sana. Mendengar cerita Tang San, Master Xiao lalu memintanya untuk tidak menyimpan dendam kepada balai roh pelindung. Karena ibunya pasti tidak menginginkan hal itu. Selanjutnya, Master Xiao menceritakan siapa sebenarnya ayah Tang San. Diceritakan di sini kalau Tang Hao, ayah Tang San, termasuk salah satu orang terkuat di dunia dulu. Dan sebelumnya adalah orang kepercayaan suami Bibidong alias pemimpin balai roh pelindung sebelum Bibidong. Karena suatu hal, Tang Hao memutuskan untuk keluar dari balai roh pelindung dan berperang dengan mereka. Dalam peperangan ini, pemimpin balai roh saat itu menderita luka yang cukup serius dan akhirnya meninggal dunia karena lukanya. Sejak saat itulah dia menjadi burunan dari seluruh organisasi balai roh pelindung. Selanjutnya diperlihatkan kakek Dugu yang datang menemui mereka. Dia berterima kasih karena ternyata racun di tubuhnya benar-benar hilang berkat tanaman dewa yang diberikan Tang San. Dia merasa berhutang budi kepada Tang San, dan berjanji akan membantu dan melindungi Tang San. Di sisi lain, Rongrong memperlihatkan roh pelindungnya kepada Yujing yang mengalami perubahan. Ternyata di sini roh pelindung pagoda milik Rongrong telah bermutasi menjadi sembilan tingkat. Namun dia belum mengerti tentang hal itu, karena diceritakan hanya sedikit orang di dalam sejarah klannya yang mampu bermutasi ke tingkat itu. Sehingga hal itu hampir menjadi semacam mitos atau legenda saja. Rongrong lalu berniat menemui Xiaowu yang sedang bersama Tang San. Namun tiba-tiba... Dia diculik oleh seseorang yang ternyata adalah kakeknya sendiri dari klan kerajaannya. Dia lalu dibawa menuju kantor kedutaan klan Kibao yang berada di kota itu. Jujing yang mengikutinya dari belakang tampak panik karena saat ini dia belum tahu siapa yang menculik Rongrong. Dia lalu memanggil teman-temannya keluar dan mereka langsung menyusul kepala akademi yang lebih dulu mengejar orang tersebut. Sampai di sini, baru diketahui dari kekuatan roh pelindungnya yang berupa pedang, kalau orang yang membawanya juga berasal dari klan keluarganya. Setelah mengetahui hal itu, mereka memutuskan untuk tidak gegabah karena bisa saja ini menyangkut masalah internal klan Ningrongrong. Kepala akademi lalu menyuruh Tang San dan Xiaowu untuk membantunya menjual tanaman dewanya di situs lelang setempat. Kembali ke kedutaan klan Kibao, di sini ayahnya Rongrong yang tidak lain adalah pemimpin klan itu datang menemuinya. Dia menjelaskan kalau tujuan mereka membawa Rongrong adalah untuk melindunginya dan menjauhkannya dari bahaya turnamen akademi roh. Ayahnya menjelaskan kalau turnamen akademi roh yang sekarang adalah pertandingan pesenan. Dan diceritakan, ada pihak yang ingin memanfaatkan momen itu untuk kepentingan sendiri. Dan kakeknya Rongrong yang bergelar master dulu sembilan cincin dari klan Kibao, diminta untuk menyerang seseorang saat pertandingan final. Dengan imbalan sebuah item yang bisa memaksimalkan mutasi roh pelindung seseorang. Di sini mereka tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini. Ayahnya menceritakan kalau sudah ratusan tahun tidak ada orang dari klan mereka yang roh pelindung pakudanya bermutasi ke bentuk sempurna yaitu sembilan tingkat. Di tengah penjelasannya, Rongrong memperlihatkan roh pelindung miliknya yang telah berubah menjadi pakuda sembilan tingkat berkat tanaman dewa yang diberikan Tang San. Ayahnya dan kakek pedang jadi sangat tertekgun kan melihat itu. Next, Sin beralih ke tempat lelang di mana Tang San berusaha menjual tanaman dewa miliknya. Ternyata, tempat itu dikuasai oleh bangsawan yang menjadi penasehat Akademi Tiandou. Orang itu masih menyimpan dendam dan berusaha menghalangi si langke supaya gagal ikut pendaftaran. Dia lalu menjegal proses lelang agar tidak ada yang membeli tanaman dewa itu. Tiba-tiba, ketua klan pakuda kibau alias ayahnya Ning Rongrong datang dan memborong semuanya. Ayahnya Rongrong ingin berterima kasih kepada Tang San karena telah membantu anaknya mendapatkan mutasi roh pakuda sembilan tingkat. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan O.C.K. yang datang ke kantor kedutaan klan kibau untuk menanyakan keberadaan Rongrong. Rongrong yang mendengar suara O.C.K. lalu memberikan sinyal mercon untuk memberitahukan di mana posisinya. Saat O.C.K. menyadari sinyal itu, dia langsung menerobos masuk untuk menjemput Rongrong. Kakek pedang yang dari awal memang gak ada niat jahat hanya berpura-pura melawannya dan membiarkannya masuk. Setelah berhasil menjemputnya, di sini kakeknya bersandiwara dengan Rongrong. Dia lagi-lagi berpura-pura menyerangnya untuk melihat kemampuan dan tekat O.C.K. Kakek pedang lalu melancarkan serangan-serangan kecil ke O.C.K. Namun tanpa diduga, tiba-tiba O.C.K. menyerah dan mengaku tidak akan bisa mengalahkannya. Ternyata, tujuan O.C.K. menyerah adalah agar dia punya kesempatan untuk menunjukkan roh pelindungnya. Dia lalu mengeluarkan skill buah kiwinya dan dengan cepat dapat membawa Rongrong terbang. Di sini Rongrong mulai agak terkesan sama O.C.K. Benih-benih cinta mulai muncul nih kayaknya. Beralih ke Tang San, di Injury Time, dia bersama Xiaowu dan kepala Akademi akhirnya berhasil mendaftar di turnamen Akademi Roh. Mereka juga merubah nama Akademi Lanba menjadi silangke di pendaftaran itu. Singkat cerita, mereka kembali ke Akademi. Di sana mereka bertemu dengan O.C.K. dan Rongrong yang baru saja sampai. Rongrong menceritakan semuanya dan bahwa orang yang menculiknya adalah kakeknya sendiri, yaitu kakek pedang. Master Do Luwo jurusan perpedangan gaming dari klan Pak Goda Kipau. O.C.K. terlihat cukup terkejut mendengar hal itu. Belakangan, dia baru tahu kalau ternyata kakek pedang sengaja membiarkan mereka pergi. Padahal udah GR duluan bisa nyelamatin Rongrong, ternyata lawannya pura-pura AFK. Lanjut, karena kekuatan Roh Tim Silangke udah penuh berkat tanaman dewa dari Tang San, mereka lalu memutuskan untuk berburu Roh sebelum dimulainya pertandingan. Untuk mempersingkat waktu, mereka membagi tim menjadi dua. Satu dipimpin oleh kepala Akademi, satunya lagi oleh Master Xiao. Lalu singkat cerita, tim dari Master Xiao mendapat serangan dari monster ulat gemoy raksasa. Di sini diperlihatkan sedikit kekuatan dari roh pelindung Guru Erlong. Roh pelindungnya adalah naga api merah, tapi apinya biru. Ini yang mahal nih berarti, sunken. Diceritakan di sini kalau api dari roh pelindungnya sangat kuat. Jadi setiap dia menggunakannya, seluruh bajunya ikut terbakar dan tubuhnya diselimuti api. Sehingga setelah selesai menggunakan kekuatannya, maka seluruh aurotnya terlihat. Nah, dulu Master Xiao gak sengaja pernah lihat. Makanya Guru Erlong minta dinikahin sama Master Xiao. Tapi dia lebih milih bibidong waktu itu. Akhirnya tim segitiga besi emas gaming bubar. Setelah berhasil mengalahkan ulat raksasa tadi, mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka bertemu dengan monster roh laba-laba yang usianya cocok dengan cincin roh tangsan. Namun, saat mengejar monster itu, tiba-tiba muncul monster laba-laba lain dari dalam tanah. Yang menurut informasi Master Xiao berusia lebih dari 10.000 tahun. Master Xiao dan Guru Erlong lalu terkena perangkat jaring dari laba-laba itu. Laba-laba cilik dan laba-laba gede itu sekarang balik mengejar tangsan dan Xiao Wu. Singkat cerita, tangsan berhasil membunuh laba-laba cilik. Sementara Guru Erlong melumpuhkan laba-laba gedenya. Di sini tangsan lebih memilih cincin roh 10.000 tahun daripada laba-laba cilik. Walaupun itu melampaui batasan umur cincin rohnya. Namun dia tidak khawatir karena dia memiliki kekuatan dari sendang peninggalan ibunya. Sementara itu, di sisi lain, Maho Jun dan Daimu Bai juga ngambil cincin roh yang mepet dari batas kemampuan mereka. Sehingga proses adaptasi tubuhnya menjadi lebih berat dan lama. Singkat cerita, turnamen akhirnya dimulai. Karena di sini tangsan Daimu Bai dan Mahong Jun belum pulih dari proses adaptasi, maka tim Silangke maju dengan anggota apa adanya. Babak pertama adalah pertandingan one by one. Tim Silangke melawan tim dua dari Akademi Tiandu. Dan Oshiki maju sebagai yang pertama. Di sini dia dapat menang dengan mudah karena berhasil memanfaatkan alat trik sulapnya dengan baik. Selanjutnya, orang kedua dari tim lawan maju. Namun saat pertandingan baru dimulai, Oshiki langsung menyerah. Sementara itu, dari tribun VIP yang agak 200 ribuan, bangsawan Tiandu yang dari kemarin ingin menjegal Silangke, berniat menyokok wasit pertandingan. Namun di sini dia membatalkan niatnya begitu mengetahui kalau wasitnya berasal dari Balai Roh Pelindung. Next, Princess Rongrong yang maju di pertarungan selanjutnya. Melawan murid bertipe fighter dengan Roh Pelindung Macan Gurun. Kekuatan mereka tentu saja tidak imbang di sini. Walaupun Roh Pelindung Rongrong telah bermutasi menjadi sembilan tingkat, tapi itu tidak banyak membantu di pertarungan satu lawan satu. Di sini Rongrong melakukan serangan on goal, dibantu dengan jebakan yang sebelumnya telah dipasang Oshiki dan membuat musuh terpojok di pinggir arena. Mereka berdua akhirnya keluar arena secara bersamaan. Rongrong dan teman-teman lainnya tampak puas dengan hasil tersebut. Selanjutnya, giliran Jujing yang sekaligus orang terakhir dari Silangke. Karena temannya yang lain masih AFK alias belum terbangun dari proses adaptasi cincin Roh, sementara dari tim dua Akademi Tiandu tersisa tiga orang. Jadi mau nggak mau Jujing harus bertahan sampai Tangshan dan yang lainnya datang. Lawannya yang pertama adalah seorang perempuan bertipe support dengan tiga cincin Roh. Dengan sekali pukul, Jujing langsung dapat mengalahkannya. Lanjut, lawan berikutnya adalah Master Roh pengendali tanah dengan empat cincin Roh. Di sini gerakan Jujing agak melambat dan dia jadi kesulitan untuk melawannya. Ternyata hal tersebut disebabkan oleh efek kekuatan dari lawan sebelumnya. Tubuh Jujing seperti ditempel lapisan pemberat yang membuat gerakannya menjadi lambat. Karena hal itu, Jujing lalu dengan sengaja menerima serangan dari lawannya, agar lapisan yang menempel di badannya rontok. Strategi itu ternyata berhasil dan Jujing dapat mengalahkannya, walaupun konsekuensinya dia harus mendapat luka yang cukup parah di tubuhnya. Di sisi lain, diperlihatkan Daimu Bai yang baru bangun dari bubuk siangnya. Dia lalu membaca pesan di sampingnya, yang memberitahukan kalau turnamen sudah dimulai, dan dia disuruh untuk segera menyusul. Mah Hongjun sebenarnya sudah bangun duluan, tapi malah santai-santai aja di sana, karena ternyata dia nggak bisa baca guys. Nggak pakai lama, mereka langsung gas menuju arena untuk menyusul yang lainnya. Di saat yang bersamaan, Jujing terus melanjutkan pertandingan. Lawannya kali ini adalah Tai Long. Long artinya panjang, Tai artinya pantai. Seorang master dengan empat cincin roh, dan roh pelindung berupa King Kong si Raja Hutan yang cukup unik. Dia tidak memiliki jurus serangan, dan hanya mengandalkan kekuatan dan damage yang cukup besar. Sesuai dugaan, Jujing yang sudah terluka parah tidak dapat lagi bertarung, dan dengan mudah dapat dikalahkan. Wasid lalu menghitung sampai tiga, karena dilihat sudah tidak ada lagi peserta yang mau melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba, Tang San muncul di waktu yang tepat dan langsung masuk ke arena. Diperlihatkan Tang San menunjukkan cincin keempatnya yang berwarna hitam. Hal itu bisa dikatakan ajaib, dan tentu saja mengejutkan lawannya, dan bahkan wasid pertandingan. Terima kasih telah menonton!